Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menetapkan Gubernur Kalimantan Selatan sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek bangunan di Kalimantan Selatan. Padahal penetapan ini sebagai tidak lanjut atas operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan oleh KPK pada minggu 6 Oktober kemarin. Meski telah menjadi tersangka, Gubernur Sabirinur belum ditahan seperti enam tersangka lainnya. Direktur Penyelidikan KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers pada selasa 8 Oktober mengatakan Sabirin tak ikut dibawa ke Jakarta karena tidak berada di lokasi OTT. Menurut Asep, uang suap tersebut baru sampai di tahap penyerahan oleh para tersangka yang dibawa ke Jakarta. Ada pun enam tersangka tersebut yakni Kadis PUPR Kalsel Ahmad Solhan, Kabit Cipta Karya sekaligus PPK Yulianti L. Erlinah, Bendahara Rumah Tafis Darussalam sekaligus Pengapur Uang Ahmad, lalu ada PLT Kabak Rumah Tangga Gubernur Kalsel Agusta Febri Andrian dan dua pihak swasta yakni Sugeng Wahyudi dan Andi Susanto. Uang senilai Rp 1 miliar tersebut baru sampai di tersangka Ahmad sehingga belum sampai ke tangan Sabirin. Perdetapan tersangka terhadap Sabirin ini dilakukan setelah penyidik mendapat keterangan dari pihak terkait saat pemeriksaan tersangka lain dan para saksi. Selanjutnya, Sabirin akan segera dipanggil oleh KPK seusai ditetapkan sebagai tersangka. Jika mangkir dalam dua kali panggilan KPK, maka lembaga antiraswa itu akan menerbitkan DPO bagi Sabirin. Kemudian, terkait dengan masalah pemeriksaan. Belum ditangkap, Mas Chandra ya. Jadi, kita sampaikan bahwa proses operasi tangkap tangannya itu kita akan mengikuti jalannya uang nih. Jalannya uang dari awal ya, Mas Chandra. Jadi, ada informasi terkait masalah akan penyerahan, ada penyerahan uang gitu kan ya. Kemudian, teman-teman penyelidikan mengikuti, mengikuti ya, mengikuti penyelidikan uang. Nah, ini bergerak dari si pemberi, yaitu Saudara Yud dan Saudara A.N.D. Nah, bergerak. Kemudian dari sana, uang bergerak kepada Saudara Yul. Kemudian, kemudian bergerak ke Saudara B.U.Y. Dan bergerak terakhir kepada Saudara A.H.M ya. Jadi, uang yang itu bergerak, saya ulangi ya, dari pemberi, dari Yud, Andi. Kemudian ke Yul, kemudian ke Saudara B.U.Y. ini Sopir ya, kemudian ke Saudara A.H.M.D. ya, ke sana. Nah, terakhir yang 1 miliar itu, kita atau teman-teman penyelidikan dan penyelidikan yang melakukan OTT, itu kita peroleh di sana. Sebagaimana konsep tertangkap tangan, salah satunya adalah ketika ditemukannya barang bukti berada pada orang tersebut. Jadi, setelah kita identifikasi dari siapa orang tersebut, itu yang kita, apa namanya, sentuh terlebih dahulu. Kita ambil terlebih dahulu. Jadi, termasuk tadi yang 17 orang di awal, yang diamankan di awal itu dulu. Karena kita prosesnya mengikuti jalannya uang tersebut. Nah, uang ini belum ter-deliver lebih dari itu, gitu. Jadi, berhenti pada Saudara A.H.M.D. ini. Nah, itu. Nah, kemudian, dalam perkembangannya, dalam ekspos dan lain-lain, nah, dalam pemeriksaan-pemeriksaan terhadap orang-orang yang diamankan, nah, ditemukanlah. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.